Intro Assalamualaikum Halo Baraya Sadaiana, kumaha kabar Natepangken Sarang Abdi Dewi Sesuai dengan judulnya, di video kali ini Aku akan sharing tentang Skincare sejuta umat, termurah Cuman 6 ribuan aja, jadi memang Skincare ini dari dulu sampai sekarang Keberadaan itu masih ada dan masih banyak Yang pake, termasuk aku sendiri, jadi Aku masih pake skincare ini Dan skincarenya itu adalah Pestonic atau toner dari Pipa, nah di video kali ini Aku akan nge-review semua varian Pipa pestonic ini, dan kira-kira Pipa pestonic varian apa sih yang cocok Dengan kulit kita, dan sekalian aku juga Akan ngasih tips, supaya Pemakaian pipa pestonic ini Hasilnya bisa lebih maksimal, supaya Wajah kita itu lebih cerah lagi, bisa Lebih bersih, bebas noda, kingcolong Dan glowing, langsung saja kita mulai Ke tutorialnya Toner merupakan Pembersih wajah yang bersifat ringan Penyeimbang pihak kulit Mengembalikan kelembaban, menyegarkan Mencerahkan, mengecilkan pori-pori Dan lain-lain Ada 7 varian pipa pestonic ini Semuanya dikemas Dalam wadah yang klasik Dan untuk isinya 100 ml Pertama, pipa air mawar ini adalah toner Yang biasa aku pakai sehari-hari Kelebihannya, air mawar ini bisa kita gunakan Untuk perawatan seluruh tubuh kita Dari mulai ujung rambut Sampai ujung kaki Untuk teksturnya, sudah pasti Cair, gampang diaplikasikan Untuk aromanya Ada aroma sedikit bunga mawarnya Tapi tidak terlalu menyengat Berdasarkan pengalaman aku Pipa air mawar ini Sangat cocok untuk kulit Yang berminyak Karena kemampuannya yang bisa Mengurangi minyak berlebih di wajah Kedua, pipa pestonic lemon Untuk aromanya Ada aroma lemonnya Dan terasa lebih pres atau segar Dan untuk pipa pestonic lemon ini Cocok untuk kulit yang berminyak dan berjerawat Ketiga, pipa pestonic bengkuang Untuk aromanya ada sedikit aroma bengkuang Tapi tidak menyengat Mengandung ekstra bengkuang Dan ekstra sunflower Untuk kulit tampak lebih cerah berseri Pestonic bengkuang ini Cocok untuk kulit yang normal Keempat, pipa pestonic Yang mengandung moisturizer Untuk aromanya Mirip pipa pestonic aroma bengkuang Mengandung moisturizer Untuk menjaga kelembaban kulit Sehingga pestonic ini Cocok untuk merawat Kulit normal dan kering Lima, pipa pestonic spirulina Untuk aromanya Sangat menenangkan Kalem dan terasa wangi Mengandung Spirulina Atau ganggang biru laut Dengan kandungan protein mineral Dan asam amino terlengkap Sebagai nutrisi kulit Dan berfungsi untuk Meremajakan kulit Pestonic spirulina ini Bisa untuk kulit normal Dan juga kering Enam, pipa pestonic green tea Untuk aromanya Ada sedikit aroma green tea Yang begitu menyegarkan Di dalamnya Ada kandungan Extra green tea Sebagai antioksidan Dan ada kandungan Tea tree oil Yang membantu Melawan bakteri Penyebab jerawat Dan ada juga Kandungan allantoin Yang menyejukkan Dan melembutkan kulit Untuk pestonic green tea ini Bisa digunakan Untuk kulit normal Dan juga berjerawat Dan varian terakhir Ada pipa pestonic cucumber Untuk aromanya sendiri Kalau menurut aku Terasa menyengat Dan tidak enak di hidung Untuk varian cucumber ini Mengandung Extra cucumber Dan poor tightening agent Untuk mengurangi minyak berlebih Dan meringkas pori Dan untuk varian cucumber ini Cocok untuk kulit yang berminyak Nah jadi itu dia Untuk review semua varian Pipa pestonic Dan nanti kalau misalnya Kita mau beli Nggak usah ragu lagi Bisa disesuaikan aja Untuk variannya Sesuai dengan kondisi Atau jenis kulit Masing-masing Selanjutnya Aku akan ngasih Tahu Tips supaya hasil Dari pemakaian Pipa pestonic ini Bisa maksimal Di kulit wajah kita Supaya wajah kita itu Bisa lebih cerah Lebih bersih Bebas noda glowing Dan sebagainya Nah hal pertama Yang harus kita lakukan Adalah Memilih dan memakai Varian pestonic Yang sesuai dengan Jenis kulit kita Jadi contohnya Aku tuh punya jenis kulit Yang kombinasi Normal dan berminyak Aku cocok dengan Tiga Varian Pipa Pestonic ini Pertama aku cocok Sama yang air mawar Selanjutnya aku cocok Sama yang bengkuang Dan sama yang lemon Nah jadi Hal pertama yang harus kita lakukan Adalah memilih Dan memakai Varian pestonic Yang sesuai dengan Jenis kulit kita Masing-masing Selanjutnya langkah kedua Setelah kita mengetahui Varian pipa mana Yang sesuai dengan Jenis kulit kita Selanjutnya kita harus pakai Pipa pestonic ini Secara rutin Nah selanjutnya Untuk cara Pemakaiannya Jadi untuk cara Pemakaiannya sendiri Pipa pestonic ini Dijadikan sebagai toner itu Dua kali sehari Secara rutin Jadi sebelum tidur Di malam hari Dan pas pagi hari Setelah bangun tidur Dan untuk urutan Skincarenya itu Bukan pertama Tapi kedua Atau ketiga Jadi sebelum tidur Ini jadi urutan ketiga Dan setelah bangun tidur Di pagi hari Ini menjadi urutan kedua Nah sekarang aku akan Ngasih contoh Pemakaian toner ini Sebelum tidur Di malam hari Nah pertama Sebelum kita tidur dulu Jadi hal pertama Yang harus kita lakukan Adalah membersihkan Wajah kita Dengan menggunakan Pembersih wajah Supaya hasilnya maksimal Kita bisa menggunakan Pembersih wajah Yang satu merek Dengan pestonic Oke itu dari pipa Nah biasanya aku menggunakan Pipa mie cleanser Seperti ini Ini ada labelnya Cuman ini udah copot Ini yang gerinti Aku pakai Nah kita bisa menggunakan Pipa mie cleanser ini Sebagai pembersih wajah Supaya hasilnya bisa Lebih maksimal gitu Atau satu paket Dengan si tonernya Nah pertama Kita ambil dulu aja Secukupnya Pada telapak tangan Selanjutnya Kita aplikasikan Pada Ya kemudian Kita ratakan dulu Bisa dipijat-pijat Dan selanjutnya Kita bisa menyiap Pang kapas Seperti ini Kapasnya bisa Dibasahi dulu Atau bisa kering ya Selanjutnya Kita usapkan Keseluruh permukaan Wajah Untuk menghilangkan Sisa-sisa Susu pembersih Di wajah kita Dan mengangkat Kotoran dari wajah kita Nah setelah ini Nah setelah ini Langsung saja Kita bilas wajah kita Atau cuci muka Dengan sabun pencuci Wajah atau facial wash Nah untuk facial wash Bisa disesuaikan Dengan kebutuhan Jenis kulit kita Masing-masing Apa saja yang Meraknya bisa Karena untuk Merak facial wash Pipa itu Nggak ada Jadi kita bisa Menyesuaikan aja Untuk sabun cuci mukanya Dengan kondisi kulit Kita masing-masing Nah kalau untuk aku Sendiri disini Aku menggunakan Pons yang White Beauty Jadi aku cuci muka dulu Ini ambil secukupnya Seperti ini Selanjutnya Kita masahi dulu Sampai berbusa Terus wajah kita tuh Harus Basahi dulu wajahnya Dengan menggunakan air Nah setelah seperti ini Langsung dibilas Pakai bersuhu normal Atau air biasa Nah setelah mencuci muka Baru Kita pakai Toner dari pipa ini Untuk caranya Kita perlu menyiapkan Satu helai kapas Atau satu lembar Seperti ini Selanjutnya kita tuangkan aja Toner pipa ini Ke kapas Kalau misalkan Udah seperti ini Udah basah Kapasnya langsung Kita aplikasikan Keseluruh permukaan Wajah kita Ini berfungsi Untuk membersihkan Wajah kita Secara maksimal Kemudian Mengembalikan Kelembaban kulit kita Menyeimbangkan PH kulit Dan membuat Wajah kita itu Lebih Dipres Atau segar Terus ditepuk-tepuk Juga seperti ini Supaya Si tonernya itu Gampang Atau cepat Meresap Ke kulit kita Dan dengan kita Menggunakan toner Seperti ini Ini bisa membantu Kulit Untuk Lebih maksimal lagi Untuk menerima Skincare Yang akan kita pakai Selanjutnya Seperti serum Dan krim wajah Setelah toner Kita bisa langsung Pakai skincare Lainnya Seperti serum Dan krim wajah Sangat simpel Dan mudah Untuk menggunakan Pest tonic Dari pipa ini Dan ingat Pakai secara rutin Dan telaten Supaya hasilnya Kelihatan Atau lebih maksimal Semoga bermanfaat Jika ada saran tambahan Dan request Silahkan sertakan aja Di kolom komentar Sampai jumpa di video Aku selanjutnya Saya Dewi Rahayu Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton